Intro Pemirsa berburu takjil menjadi salah satu tradisi umat muslim di saat Ramadan. Masyarakat akan mencari pusat kuliner yang menjual berbagai makanan menjelang waktu berbuka puasa. Seperti di pasar wadah Ramadan di kawasan gedung Sultan Suryansa, di jalan Brikjen Hasan Basri yang ramai dikunjungi masyarakat. Jelang berbuka puasa suasana pasar wadah Ramadan di kawasan gedung Sultan Suryansa, ramai didatangi pengunjung yang antusias berburu berbagai macam jajanan pas. Momen tahunan yang didukung Pemprov Kalsul ini telah menjadi destinasi favorit bagi masyarakat untuk menikmati aneka ragam kuliner. Sejumlah penjual telah siap menjajakan berbagai makanan seperti jajaran pasar, minuman es berbagai rasa, hingga lauk pau di buru warga yang datang untuk berbuka puasa. Keberadaan pasar Ramadan ini sepertinya berhasil menarik perhatian para pengunjung dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa untuk berburu takdir sembari menunggu waktu berbuka puasa. Di antara pengunjung yang ditemui Banjar TV mengaku senang dan puas dengan keberadaan produk yang ditawarkan di pasar wadah Ramadan ini. Alasannya cukup sulit untuk menemukan seluruh stan aneka jajanan seperti itu, kecuali jika ada event seperti pasar wadah Ramadan. Itu saja sangat membantu perempuan yang dipakai. Harap pau nyaman pang lho pada perlu lagi di sana kemarin cari wadah yang satu tempat saja. Jadi ngumpul gitu kala. Biasanya jauh-jauh lagi. Kan teman itu di Kemboja lho. Ini hari ini di suku penyata. Yang manis-manis pang. Iya, yang manis-manis. Bagaimana segar-segar biar mengalami. Ya, standard. Buar pipit aja lah. Buar pipit lah. Bukah pasak. Ini hanya. Berapa pian belinya tuh? Ini Rp5.000 ya. Yang memudahkan sih. Kayak seperti mencari wadah basah atau es kuah atau sosis, bentong. Kayak bentong, sosis, es kuah, apelilah, risol. Luar itu aja sih. Selain mudahnya menemukan peraneka ragam kuliner, harganya pun terbilang cukup terjangkau untuk dibeli. Rido melaporkan untuk Banjar TV. Terima kasih. Terima kasih.